Oke, ini dia guys, 1, 2, 3, 4, 5, waduh 2,8 juta Dan ini dia guys, untuk amai top 1 global, damagenya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, oh my god, 8 juta seratus Halo guys, kembali lagi bersama gue Yoga dan Oke Jadi teman-teman, di video kali ini gue akan nge-review ya Untuk akun teman 1 server gue, teman-teman ya Yaitu akunnya Shikukura, teman-teman Dan dimana akunnya ini memiliki keunikan tersendiri, teman-teman ya Yaitu akunnya Shikukura ini bener-bener difokusin ke PVE cuy ya Ya mungkin emang udah hobi kali ya Mencari skor setinggi mungkin di PVE gitu ya Makanya akunnya ini difokusin ke PVE aja Teman-teman ya, untuk di arena katanya si pemilik akunnya sendiri sih udah up gitu ya Udah pasrah gitu ya Dan misalnya kalian lihat sendiri, untuk di bagian amai meshnya ini Teman-teman ya, yang paling menonjol sih di bagian amai meshnya Yang pengen gue review Ini udah bintang 7 dan BP-nya udah mencapai 845 ribu cuy Dan untuk di bagian ranking karakter terkuat Dia itu menduduki posisi nomor 6 ya Itu kalau di total dari karakter-karakter yang lain juga gitu ya Tapi kalau khusus untuk amai mesh ini sendiri Mungkin kalau di ranking dia menduduki ranking 1 cuy ya Karena nggak ada loh disini ya Yang ini cuy, ranking karakter terkuat Tapi pakai si amai mesh ya Nggak ada ya, selain si Kukura doang teman-teman ya Tuh, bisa kalian lihat ya Ya, berarti bisa dikatakan si Kukura ini merupakan top global 1 karakter terkuat si amai mesh Ya, makanya disini gue pengen review dan pengen lihat sih Ketika di boss club itu kira-kira skornya Damagenya atau damagenya itu tembus berapa gitu ya Oke, jadi disini kita akan langsung aja telusurin ya Untuk di bagian limit breaknya udah mentok Awakenednya baru 2 Ya, mungkin otw 3 Terus di bagian talentnya dia udah sampai yang nomor 3 juga tentunya Dan wow, yaudah GG lah tentunya teman-teman ya Lalu untuk di bagian ini cuy, di bagian equipnya Keepshake-nya udah bintang 4 Wow, mantap juga Keepshake-nya udah bintang 4 Dan untuk di bagian equipnya dia tetap pakai set primal Emang ini yang paling worth it sih untuk si amai mesh teman-teman Dan untuk di bagian statnya sendiri Eh, mau reset pula Untuk di bagian statnya sendiri Attack-nya ini tembus 200 ribu cuy Wah, dido parah teman-teman ya Ini mah 200 ribu loh Wah, attack amai gue aja baru 130 ribu Ya, ini udah 200 ribu teman-teman ya Untuk di bagian XP-nya Uh, 933 ribu cuy Setara tank teman-teman ya Ini mah secara tank asli Setara sama tank ya Kok bisa ya Sampai 933 ribu Wah, parah sih Hampir 1 juta teman-teman ya Dan sebenernya ini adalah akun free player Tapi karena si yang punya akun ini Memang tergila-gila sama si amai mesh Makanya dia jadi gak free player ya Karena dia itu Jadi ya ini cuy Kepincut untuk membeli skinnya si amai mesh ya Karena dia mungkin udah bener-bener ngefans banget sama si amai mesh teman-teman ya Tapi sebelumnya pas main sama gue tuh Dia bener-bener mainnya free player banget teman-teman ya Karena seperti yang kalian lihat Dia pun juga gak top up Fubuki Dan dia top up tuh cuman pengen beli skinnya si amai doang Ya, emang bener-bener GG lah Oke ya, emang ya pecinta amai mesh Kalo udah kayak gini mah Oke, jadi disini gue langsung aja pengen tes teman-teman ya Untuk ini Si amai-nya Kira-kira damage-nya itu tembus berapa Dan oke, disini kita akan Waduh, ini line up-nya masih belum disusun ya Langsung udah diobrak abrik sama dia Karena memang kalo pake line up utamanya dia Katanya itu Ya, damage-nya nanti gak ngotak teman-teman ya Jadi disini gue disuruh nyusun-nyusun sendiri Oke, jadi disini shatter-nya udah ada si Child Emperor Terus full up-nya Jangan lupa Beast King Terus Momen Rider Terus Dr. Genus Oke, kita pake core-nya si Dr. Genus Jangan lupa Terus Satunya lagi Biasanya itu siapa ya Sky King ya Sky King Oke, Sky King Oke, Sky King Ya, kayak gini Oke, eh Tapi kurang martialnya teman-teman ya Kurang martialnya Kurang martialnya Oke Waduh Ini kalo pake si Child Emperor Kalo pake si Child Emperor sih Ya, kita pake Sonic aja sih Soalnya hit-tagnya jadi dua sih Kalo kayak gini Oke Ya, kurang lebih kayak gini ya Untuk di bagian line up-nya teman-teman Dan langsung aja ya Kita akan tes Let's go ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Mantap jiwa cuy Oke Aduh Aduh, 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 aduh Gue cuman penasaran nih Damagenya kira-kira tembus berapa Soalnya kalo Kata si yang punya agon Si Kukura ini Tiap jam 5 Sore teman-teman ya Itu Ih, waduh, animasinya masih hidup pula Itu tiap jam 5 sore itu Pasti udah pada kelar Kalo misalnya yang Pencapai skor PvE tertinggi Itu pada Nge-attack 2-3 kali teman-teman ya Itu GG gak teman-teman ya Aduh, cegukan pula gue Oke, langsung aja kita buff ke si AmaiMesh Dan kita akan melihat teman-teman ya Oke Dan Waduh Belum dikasih shatter pula Aduh, sorry, sorry, sorry Harusnya ke si Sonic dulu ya Tapi ya gak masalah Kita Lihat untuk Damage murninya Dari si AmaiMesh ya Tanpa shatter dan injury Oke, ini dia Bim 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 Wah GG, cuy 6.500.000 Apa-apaan ini Wah, parah ya Amai gue aja mentok Cuman Damagenya sampai 3,2 Sekarang ya Kalo di akun utama gue Wah, parah guys ya Parah, parah, parah Sumpah Wah Menggila banget ini Amai-nya Parah guys ya Ya namanya juga Amai Top 1 global Dan ini adalah Amai gue teman-teman ya Apa Amai gue Dan ini adalah Attack dari Amai ketika Ini ya Si Boss Clubnya ini Udah dikasih shatter Atau sama si ini Injury kok Atau Oke langsung aja ya Kita akan tes Damagenya berapa Tadi 6,5 Sekarang setelah dikasih shatter Dan injury Jadi Oke Oh Itu 4 hit doang ya 4 combo ya 4 hit 4 combo doang Udah tembus 6,5 Sedangkan yang tadi Tanpa shatter Dan injury 5 combo itu Tembus 6,5 Ya jadi bisa Kita kira-kira ya Tembusnya itu Mungkin bisa sampai 8, cuy Wah Hampir menyentuh 10 juta cuy Waduh GG Sumpah Gak ada obat banget Ini temen-temen Asli Gak ada obat Kalau kayak gini mah Wah Parah sumpah Waduh 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 Hampir 10 juta loh Wah Emang udah hobi banget ya Namanya juga hobi gimana ya Gitu ya Pasti tiap harinya target Wah per hari gue juga harus Segini 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 Gitu ya Tuh Sekarang 5,4 Temen-temen ya Waduh Parah sih Tapi mungkin Karena tadi kita pake skyking Jadi Ronde 1 dan 2 nya Damagenya jadi emang Bener-bener meningkat ya Barusan 5 combo aja Pas Pasifnya skyking Udah gak nyala Itu tembus Ini cuy Kisaran 5,4 Tanpa extra damage nya Si skyking Oke Jadi disini gue bener-bener Penasaran ya Kalau misalnya pake line up Kayak gini Kira-kira itu Total Skornya ini Di boss club itu Tembus sampe berapa Gitu temen-temen Wah Bener-bener parah sih ini Waduh 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 Ini si sonic nya Belum dikasih set Sweet ya Waduh Basic attack nya aja 1.400.000 Cuy Wah Basic attack apaan ini Ini kalau misalnya Di arena Wah Tanker pun bisa Satu kali combo Langsung sekarang Temen-temen ya Gak langsung sekarang Tapi langsung Ya Wawlawalam Temen-temen ya Wawlawalam Ya langsung Wasalam Temen-temen ya Parah kali Waduh Ini gimana sih ini Aduh Sorry Oke Sorry Ini kita cuman Ngetes damage nya Doang sih temen-temen ya Wah Ini si sonic nya Belum gue kasih set Sweet Makanya disini Gak nambah-nambah Nama energi Dan oke 3,8 juta Itu aja Tadi yang terakhir Dua kali Gak nge-ulti ya Si amai mesh Cuman nge basic attack Doang Tapi katanya Temen-temen ya Katanya si Ini si Kukura ini sendiri Kalau misalnya dia Main pakai Akunnya dia sendiri Ya maksudnya Bukan gue yang mainin Tapi ya Yang punya akun Sendiri yang mainin Itu Damage dari PVE Atau di boss clubnya Itu bisa tembus Sampai 50M Dalam 1 kali serang Wah Gak tuh ya Oke Jadi disini Untuk di bagian sonic nya Gue pengen Rubah ke Ini aja sih Ke apa namanya Ke Sweet Gue pengen rubah Ke yang sweet aja Supaya tiap Dia turn itu Dia bisa Dapet energi Gitu ya Oke Ini gue Ini dulu sih Ini gak ada yang sweet ya Oke Kita rubah-rubah dulu Ntar balikin lagi kok Tenang aja Ye kur ya Oke Oke Langsung aja kita Aduh Gak ada yang speed ya Gak ada yang speed ya Oh ada Ada Oke Ada yang speed kok Oke Kita kasih speed juga Ya ini cuman Sebagai Gambaran doang Temen-temen ya Oke speednya Kira-kira sama momen Tinggian mana 304 400 Waduh Jauh banget Jauh banget Disini ya Waduh Waduh Tapi yang gak masalah Yang penting udah pake set sweet Gitu aja deh Udah enak kok Ya Tapi turnnya sama si amai Ketinggalan apa enggak ini 239 Oke selisih 100 Si santuy Jadi kalau misalnya si momen Ngebuff ke si Ini si amainya itu Tetep ini Ini cuy yang Jalan dulu tetep si sonic ya Oke Jadi disini kita akan Langsung aja pake Diamond temen-temen Untuk ngetes ya Untuk ngetes Ya Ini dia yang sebenarnya ya Untuk ngetes Damage yang sesungguhnya Dari seorang amai mes Temen-temen ya Oke 6,5 ya Hake damagenya 6,5 ya Hake damagenya 6,5 Oke Lagi Lagi temen-temen ya Lagi ya Lagi Lagi Ini dia Oke Ini dia temen-temen ya Amai mes top 1 global Tapi bentar ya Kita kasih shatter dulu Shatter atau enggak ya Oke kita ulti aja sih Ulti tebus berapa sih Sonicnya Oke 788 ribu Oke Dan ini dia guys Untuk amai top 1 global Damagenya berapa 1,2,3,4,5 Oh my god 8.100.000 Hahaha Sudah kuduga kan Damagenya pasti segitu Kalau bisa sampai 5 combo Wah parah sih temen-temen ya Waduh 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 Kalau udah 10 juta mah Wah Udah enak banget temen-temen ya Wah Pantesan aja di club ini tuh PVE-nya Skornya ini ya Temen-temen ya Tinggi-tinggi ya Ya mungkin pada terinspirasi Atau pada saingan kali ya Untuk Mencapai Skor PVE Tinggi-tinggian gitu ya Oke Barusan Ini ya 6 jutaan temen-temen ya 6 jutaan Yaitu tanpa Tanpa tambahan ekstra Damagenya si Sky King Karena udah 3 ronde Barusan ya Oke Parah banget sih Wah Jadi ya Bisa dikatakan Ini dia temen-temen ya Untuk damage dari Amai Mesh ya Untuk Akun dari seorang Ya Yang hobinya itu Ngejar skor PVE Doang Oke Mantap 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 lah Pokoknya mantap ya The best The best Wih Amai-nya ngeburst itu ya Kenapa ngeburst itu ya Itu burstnya dari siapa itu amai-nya Eh Eh ya dari tadi gue gak nyimak cuy Itu amai-nya ngeburst Karena apa itu cuy Oke Oke Coba 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 Oke 1 2 3 4 Li Oke 4 4,6 Oke Itu amai-nya barusan ngeburst Kenapa ya Waduh Waduh Wah gue gak nyimak sebelumnya cuy Gak nyimak Oke 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 Ngeburst lagi Kagak tuh Apakah dari moment yang tadi kah Tapi moment tuh biasanya mati Kalau udah 3 ronde 3 ronde biasanya udah mati sih Oke ini dia guys 1 2 3 4 5 Oke 5,9 Wah Asli ini damage-nya bikin cuci mata kita guys ya Waduh Waduh Parah Sumpah Waduh Waduh Parah Ini mah Waduh Waduh Parah Guys ya Oke 50 juta Bener kan Udah gue bilang kan 50 juta Tuh Ya Kalau damage Aslinya gitu ya Ketika si yang punya akun tuh main Biasanya Mentok itu sampai 52 juta atau 53 juta ya Tapi barusan gue sampai 53 juta doang Oke 50 juta ya 53 juta Wow Parah sih temen-temennya itu bener-bener parah sih Parah 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 Oh iya mungkin biasanya dia pake Cell Emperor kali ya Pake Cell Emperor kali ya Oke Oh tapi Dia gak pake set suite ya Jadi Pas banget sih tadi gue ganti ke si Sonic aja Untuk yang ngasih shatter Gak ke si Ini si Bocil Tapi sebenernya pake si Bocil juga bisa sih Temen-temennya Oke Bisa sih gak Harus pake si Sonic ya Oke Jadi disini Kita lihat ya Karena disini ada disaster Pas banget Kita akan coba di disaster Kira-kira kalau di disaster itu Tembus berapa Tapi koinnya gak cukup Wah Wah ini vitalnya udah abis loh Pagi hari aja Wah Berarti fix Dia sering ngejar ini Sering ngejar Apa namanya Waduh Sorry ya gue beli Vitalnya ya kur Berarti fix ini Vitalnya sering banget dipake Buat ini ya Apa namanya Buat Grinding ini ya Grinding talent Temen-temennya Kalau feeling gue sih Pasti grinding talent ya Daripada gear Soalnya gear itu ya Pasti dia lebih ngejarin ke Reward dari boss clubnya sih Oke Disini Kurang apa ini Esper Kurang esper Kurang esper pak Oke kurang esper Bentar Kita pake mail jalgat aja kali ya Buat pamer Buat pamer guys Oke Langsung kita ready Kita pake cornya si bocil Jangan lupa Oh Cornya bocil dia udah Udah ini ya Udah level 4 temen-temen ya Wah parah sih Oke Amainya Udah Mail jalgatnya Ini Sini aja Dan oke Langsung aja temen-temen ya Kita akan Test kira-kira Damagenya Tembus berapa Amai Ketika main di disaster ya Amainya si kura ini Wah parah sih ini temen-temen ya Bener-bener parah ya Wow Wow Asli ya Ini mungkin kalau Si amainya ini Damagenya segitu bisa jadi top set Top ini ya Top global Di semua server ya Bisa jadi sih temen-temen ya Bisa jadi ya Gue bilang bisa jadi ya Oke ini dia guys Untuk damage dari Amainya ketika di disaster ya Oke Satu Dua Tiga Waduh Geget cuy Tiga Kombo aja udah 1,3 ya Ya langsung bisa Sekarat ini si Siapa ini Si monster Dinasaurusnya ini ya Wah parah sih Oke Tuh Ini aja 5 kombo Cuma 1,7 ya Untuk amai yang Serekan sama kita Wah parah sih ini Damagenya Waduh Oke ini dia guys Jangan mati dulu Oke jangan mati dulu Mantap Dan ini dia Oke ini dia guys Satu Dua Tiga Empat Lima Waduh 2,8 juta Wah apa-apa Disue Apa-apa Ini damagenya segitu loh Wah Wah sumpah Gak ngotak banget Sini temen-temen Di luar nalar Tapi ya untuk seorang Player yang bener-bener Fokus di PVE Kayak akunnya Kukura ini Ya udah biasa sih Oke untuk di bagian Ini Floornya ini udah Sampai 13 ya Oke berarti dia sering Grinding item Orange juga sih Disini atau Equip orange juga Disini ya Dan oke guys Kayaknya itu tadi ya Untuk review Dari AmaiMesh Top 1 global Di server 1 Temen-temen ya Dan semoga aja Video tadi bisa bermanfaat Buat kalian semua Dan saya juga disini Sampai bertemu di video selanjutnya And Bye-bye Sub indo by broth3rmax